Selamat siang semua, saya May Frishari dan ketemu lagi di chatroom Sianen Indonesia Dengan topik kita untuk hari ini, ini satu hal yang sejak kemarin ya terutama ramai sekali diperbincangkan Terkait dengan rencana pembukaan kembali bioskop di DKI Jakarta Nah hari ini kita akan membahasnya dengan Bapak Gumilar Ekalaya yang merupakan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Dan nanti akan ada juga perbincangan dengan Dr. Erlina Burhan Nah Dr. Erlina ini kan spesialis paru ya Nah nanti kita akan tanya, yang pertama ke Pak Gumilar bagaimana persiapannya Kemudian regulasinya akan seperti apa sih untuk memastikan yang kita takutkan kan jangan sampai di bioskop justru menjadi klaster baru nantinya Kita akan membahas dengan Pak Gumilar dan setelah itu kita akan tanya juga nih kepada Dr. Erlina Nanti bagaimana caranya untuk benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan dan memastikan bahwa paru-paru kita dalam kondisi yang sehat Kesehatan kita dalam kondisi yang prima Meskipun memang nanti mungkin beberapa dari Anda memutuskan untuk berada di bioskop atau menikmati kembali penampilan film-film di bioskop Nah kita akan bahas hari ini, seperti judulnya ini sudah aman kah ke bioskop? Nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri ya Tapi sekarang saya akan mengundang terlebih dahulu ini sudah ada Bapak Gumilar yang sudah bergabung Saya akan invite dulu ya Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya juga bisa mengajukan pertanyaannya ya di kolom komentar Nanti boleh bertanya Siap, selamat siang Pak Halo Selamat siang Bapak, bagaimana kondisinya sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, baik Gimana? Selamat siang Bapak, selamat siang Bapak Selamat siang Bapak, selamat siang Bapak ya Pak, hari ini membahas satu tema yang ini sudah menjadi perbincangan ya Bahkan mungkin sempat trending juga nih Pak, terkait dengan rencana pembukaan kembali bioskop gitu Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Ini adalah Pak Gumilar Nekalaya yang merupakan CLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta ya Pak Bapak? Ya, Bapak bisa mendengar suara saya? Ya Aman ya Pak ya, oke Pak, kita langsung saja membahas temanya hari ini Kemarin sudah diumumkan oleh Prof. Wiku yang merupakan Ketua Timpakar dan Jurubicara Sarges Penanganan COVID-19 Ada juga Pak Anies Baswedan di sana, Gubernur DKI Jakarta Menyatakan bahwa bioskop ini akan segera dibuka di DKI Jakarta Memang belum ada tanggalnya Tapi kemudian dinyatakan akan segera dibuka gitu Pertama-tama saya akan tanyakan dulu Apa saja sih Pak sebenarnya alasan utamanya kemudian diputuskan bahwa bioskop bisa kembali dibuka? Iya, jadi Mbak Maipri Ini kan memang kita sudah dengar ya Dari para fans bioskop ini sudah sangat Tau sekali dengan hiburan ya Dengan konsep bioskop Mungkin orang-orang sudah mulai pada bosan nih di rumah terus Mereka pengen hangout Gitu apa lagi yang memang sering ke bioskop Mereka pasti tentu sangat berharap dapat dibuka tembang bioskop Dan kita juga dengar katanya ada beberapa film-film yang memang sudah ditunggu-tunggu Untuk segera diputar Nah, ini juga kita juga mengatakan juga dari pihak asosiasi ya Para pengusaha bioskop ini kan Juga cukup-cukup lama nih Mereka tidak beroperasi ya kan Tetap juga punya karyawan-karyawan Sehingga tentunya kita juga harus mencikapi ini dari sisi ekonomi juga Seperti itu Nah, kita juga sudah Intens ya Berhubungan baik itu dengan asosiasi Dengan suatu juga Dengan dinas kesehatan Kira-kira bagaimana sih protokol yang aman Dan juga nyaman bagi pengunjung Sehingga bisa terjamin kesehatannya Selalu ada di dunia bioskop Nah, ini kita sudah dalam tahap akhir Dalam menyusun protokol ya kan Gimana caranya kita bikin simulasi yang aman dan nyaman Dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan buka Kapan pada waktu dekatnya ini? Sepertinya ada sejumlah pihak yang juga mempertanyakan nih Pak Mungkin sudah menanti seperti yang tadi Bapak sampaikan Kapan rencananya bioskopinya akan dibuka kembali Pak? Saya nggak bisa janji ya Kita masih diskusikan ya Insya Allah dalam waktu dekat ini loh Mudah-mudahan nggak akan terlalu lama lagi Apakah dalam bulan Agustus yang tinggal beberapa hari lagi ini Atau di minggu pertama set? Kauin sedikit Pak? Iya Intinya begini Pak Begitu ini sudah matang Baik itu dengan pihak asosiasi Dengan sasakas Dengan dinas Kita akan sedang lama lagi Mudah-mudahan nggak terlalu lama Yang penting niat kita adalah Secepat mungkin Begitu ini sudah terjamin keamanannya Kesiapan juga dari pengusaha-pengusaha untuk membuka Kita akan hubungkan Sekarang Apakah itu di bulan Agustus atau di minggu pertama September Pak? Mudah-mudahan bisa di bulan Agustus ini Tapi ya itu dia Saya seolah-olah belum berani garanti ya Kapan sepat waktunya Baik berarti sejauh ini perbincangannya Rencana awalnya akan dibuka selama bulan Agustus Artinya beberapa hari lagi ya Pak ya Tapi yang pasti Semoga kita doakan saja Bicara soal persiapan-persiapan Sejauh ini persiapannya seperti apa Dan nanti protokol kesehatan yang akan diterapkan Seperti apa Pak? Ini saya sambil takilkan hasil dari Presentasi kemarin ya dari Prof. Wiku Silahkan Pak Untuk protokol kesehatan seperti apa nanti Pak? Oke Jadi dari hasil pembahasan di internal kami juga Yang jelas prinsip 3M itu tetap harus diterapkan ya Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak Itu harus tetap Jadi baik itu di dalam biotopnya sendiri, di gedungnya sendiri Ataupun di lobbynya Itu prinsip itu harus tetap dilaksanakan Nah kemudian juga Yang utama adalah kita Tidak ada penjualan tiket secara langsung Jadi semuanya harus online Memastikan tidak adanya penumpukan Dan juga tidak adanya Satu-satunya antara petugas dan juga pengunjung Nah kemudian juga Bagi Pegawai bioskop itu Memastikan Kalau ada Masker, face shield, perungan Jadi sedikit mungkin menghindari Adanya tempat Fidik Nah kemudian juga Tentunya dalam gedung bioskop Itu maksimal 50% itu harus Dijaga Kemudian Jaga jarak di dalam pun harus Minimal 1 meter Baik Itu Pak kalau kita bicara soal aturan penerapan protokol kesehatan Itu kan tadi yang wajib dilakukan ya Pak ya Kalau Kebijakan lainnya Kira-kira ada yang berbeda nggak Pak Kalau penerapan di DKI Jakarta Misalnya Terkait dengan penjualan harga tiket nih Pak Kan kapasitas artinya boleh 50% Jaga jarak kan Pak Apakah ada Mungkin nanti Harga tiketnya justru akan Lebih naik Begitu Atau justru Akan ada subsidi nih Karena kan Mengutip Pernyataan dari Prok Wiku Menyatakan bahwa Bioskop ini dibuka Salah satunya Karena dapat meningkatkan imunitas Karena kalau kita nonton Biasanya Terus bisa meningkatkan imunitas Nah apakah kemudian nanti akan ada Justru Bukan harga tiketnya naik Tapi agar Ada stimulus begitu Dari Bantuan Pembayaran tiket gitu Misalnya dari Dinas Para wisata dan ekonomi kreatif gitu Mungkin ada nggak Pak Seperti itu Sampai jauh ini sih Belum ada arah ke sana Mbak Maitri Jadi kami Tidak ada budget Ataupun anggaran untuk Memberikan Mungkin Seperti itu Nanti Tentunya berpulang Kepada Para Bioskopnya sendiri Ya mudah-mudahan Harganya tidak Jadinya naik Dua kali lipat gitu ya Seperti itu Tapi setelah ini Perbincangannya Apakah akan ada Kenaikan harga Sampai dua kali lipat Pak Mengingatkan Rencana Pembukaan bioskop ini Kan kemudian juga Dipertanyakan sejumlah pihak ya Pak Ada yang happy Ada juga yang ngeri nih Pak Dek-dekan gitu kan Dengan dibukanya Karena takutnya Ini justru menjadi Cluster baru Dari Penyebaran COVID-19 Nah Kalau dari Dinas Pembangga wisata dan ekonomi kreatif DKI Jakarta Apa yang Akan dilakukan Atau kebijakan Seperti apa Yang akan diterapkan Untuk memastikan Bahwa pembukaan bioskop ini Justru tidak akan Menjadi kluster baru Pak Ya tentunya juga Kita harus Memastikan Dan juga Mengarahkan kepada Pengusaha bioskop ini Bahwa protokol Ketakatan yang telah Disepakati bersama Itu didalankan dengan ketat Dan kami pun juga Dari pihak PENCOF Akan Terus Turun ke lapangan Untuk mengecek Apakah protokol Kesehatan Bioskop ini Dijalankan dengan Baik gitu kan Seperti itu Jika terjadi pelanggaran Berarti penindakan Berarti penindakan Akan dilakukan Dan akan Dicek juga Secara berkala ya Pak ya Betul Baik Pak sebelum kita Mengakhiri perbincangan Hari ini nih Pak Sejauh ini berarti Diskusi dengan Para pelaku Industri ini Sudah sejauh mana Pak Untuk Kemudian pembukaan Kembali bioskop Ya kita selalu Mendiskusikan Sampai Sejauh mana Ketiapan ya Kita harus Meyakinkan Masyarakat Bahwa Industri ini Para pengusaha ini Sudah siap Untuk beroperasi Kita harus memastikan Protokol yang Mereka lakukan Kita harus memastikan Simulasi Kayak hari ini Jangan 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 Kita juga akan Meninggau ke sana Kita akan Kembali cek Simulasi Seperti apa Yang akan dilakukan Jadi kalau ini Semua benar-benar Sudah matang Mereka sudah Benar-benar siap Dan samupun juga Sudah ada Keyakinan Kalau memang Ini sudah dapat Dibuka Baru kita akan Laksanakan Baik yang akan dilaksanakan Dan tadi Sempat disampaikan Oleh Pak Bu Miller Bahwa Rencananya Akan di bulan Agustus Ini ya Pak Sekarang tanggal 27 Berarti masih ada Beberapa hari lagi nih Pak Ya Mungkin dalam minggu-minggu ini Baik Terima kasih banyak Bapak Atas waktunya Kita sama-sama Menunggu nanti Dan lagi-lagi Memang penerapan Protokol kesehatan Harus selalu dilakukan Ya Pak ya Tidak hanya Jika nanti Pintoskopnya dibuka Tapi selalu Dalam kehidupan Sehari-hari kita Dimanapun berada Baik Terima kasih Terima kasih banyak Pak Atas waktunya Nanti kita akan Berbincang lagi ya Pak Di Semangat CNN Indonesia Sehat selalu Pak Terima kasih Ya Baik itu tadi Perbincangan kita Dengan Bapak Gumilar Yang merupakan PLT Kepala Dinas Para wisata Dan ekonomi kreatif Nah tadi Ini sudah bergabung Ada dokter Erlina nih Yang akan Berbincang dengan kita juga Dan kali ini Ini akan membahas Dari sisi medisnya Sebenarnya Sudah aman belum sih Untuk bisa Ke Bioskop Coba saya cek dulu Dokter Erlina Sudah bergabung kah Ini dia Sudah ada Sebentar ya Sampai tadi Dari sisi medisnya Dokter Erlina Sudah menyemak kita juga Oke Sebentar lagi Bergabung Ini Selamat Selamat siang Selamat siang Apa kabar Alhamdulillah Sehat dokter Dokter juga Semoga Kalau beberapa Waktu lalu Kita sempat bahas Soal Hati Hypoxia Dok Kali ini Yang juga Ramai di perbincangan Ini kan setelah Kemarin Dok Prof. Wiku mengumumkan Bersama dengan Pak Anies Bahwa Bioskop akan Kembali dibuka Ini pada deg-degan Dok Was-was Iya Hati juga Iya Sejumlah Pihak Nih Dok Kalau Dari Keilmuan dokter Sebagai dokter Spesialis taruh Sebenarnya Sudah aman Belum sih dok Bioskop ini dibuka Ini memang Agak tricky Sedikit ya Kita melihat Sekarang Kasus makin naik Kasus banyak Terus Tidak ada penurunan Artinya Penularan Di masyarakat Itu masih berlangsung Oke Dan penularan Ini terjadi Bisa saja Karena memang Sebagian Masyarakat Tidak disiplin Dan Terus terjadi Interaksi Di keramaian Nah Kalau kita hubungkan Dengan bioskop Bioskop itu Ada keramaian Dan orang-orang Berinteraksi Nih ya Iya Ada Beberapa titik Nih Yang harus kita Waspadai Saat Mengantri Beli Tiket Oke Antri Masuk Antri Keluar Terus Dua jam Menonton Bioskop Di dalam Satu ruangan Yang sama Yang tertutup Dan tertutup ya dok Iya Jadi pertama Mungkin perlu Persiapan Bahwa Ventilasi Di bioskop Itu sudah Memenuhi kriteria Yang memungkinkan Bahwa udara Tidak berputar-putar Disitu Kenapa Saya katakan Demikian Kita khawatir Kalau ada Satu orang Saja Yang Ternyata Adalah Pasien Yang terinfeksi Tapi tidak tahu Kan sekarang Banyak OTG Kan Lalu Bicara Keluar Itu Broklet Kemudian Tidak ada Sistem Pertukaran Atau Ventilasi Yang baik Nah Saya khawatir Yang Dua jam Yang bersama-sama Yang menonton Itu Akan Berisiko Itu satu hal Yang kedua Kalau memang dibuka Tidak boleh Makan Di dalam Buang Di dalam Blasko Tidak boleh Itu Bawa popcorn Bawa minuman Makan Karena Kan Dikatakan Protokol kesehatan Akan dilaksanakan Bagaimana Menjaminnya Orang Tetap pakai masker Di dalam Kalau dia Bawa makanan Kalau makan Kan maskernya Dibuka Apalagi Kita Makan Sambil Ngobrol Kita Tahu Sekarang Droplet Partikel Virus Itu Bukan Saja Keluar Saat Batuk Atau Bersin Tetapi Saat Bicara Jadi Mohon Kalau Pemda ingin Buka Bioskop Persiapannya Betul-betul Harus Benar Satu Persiapan Oke Tadi Dikatakan Saya Ikut Mendengar Sebentar Bahwa Protokol Kesehatan Itu Akan Dijalankan Nah Yang kedua Adalah Ini Saya selalu Menyebut Bahkan Kepada Kemenkes Indonesia Itu Bagus Punya Guideline Punya SOP Punya Pedoman Yang Lemah Atau Kurang Bagus Adalah Implementasi Di Lapangan Tujuh Berarti Itu Yang Justru Harus Dipastikan Benar-benar Dijalankan Ya dok Betul Harus Ada Pengawasan Tetap Jangan Sampai Bikin Orang Happy Ujung-ujungnya Happy Ipoxia Itu Yang Ditakutkan Ya dok Ya Karena Hitungannya Menit Untuk Bisa Kemudian Unfal Gitu Dok Dok Tadi kan dokter Sempat menyebutkan Bahwa yang perlu Dihawatirkan Ada potensi-potensi Kerumunan Kalau bicara Soal Tiketing Sistem pembelian Tiket Tadi sudah Disampaikan Memang Pemerintah Provinsi RKI Jakarta Ini berencana Melakukannya Penjualan tiket Secara online Agar Mengantisipasi Tidak adanya Antrean Saat beli tiket Dan selain itu Dinyatakan Bahwa Kalau saya boleh Memutip Ini Pernyataan Dari Prof. Wiku Kemarin Menyatakan Bahwa Sebenarnya Salah satu Alasan Kenapa Kemudian Bioskop Ini dibuka Kembali Karena Memang Adanya Penelitian Yang menyatakan Bahwa Dengan adanya Bioskop Hiburan Seperti itu Itu bisa Meningkatkan Imunitas Nah Sebenarnya Itu Ngaruh Yang Tentang bahwa bioskop itu Bikin orang happy Sehingga meningkatkan imunitas Saya gak mau komen tentang itu Pertama, karena itu gak ada yang terangsung Ya Kedua juga Itu perlu klarifikasi Kita bahas tentang Menghadap ke depan semua ya Oke, itu adalah orang yang disiplin Semua menghadap ke depan Tapi kalau ada Sesuatu kan kita saling melihat-lihatan Ngobrol, ya kan Apa, betah orang Dua jam, gak ngomong Gak ngobrol, cuman liat film Aja, kalau anda Apa, nonton sendirian Gak kenal kiri-kanan, oke, saya percaya Tapi kalau datang rombongan Dengan keluarga Dengan Teman Atau teman dekat, pastilah ada Interaksi, pastilah Walaupun, oke, jarak sudah Dijauhkan nih, satu meter Ya, tetapi Kita juga memikirkan Potensi yang terburuk Ada aerosol ya Berarti Lagi-lagi Masih tetap berisiko ya dok ya Selalu ada risiko Iya, jadi Saya mengharapkan ada Kehati-hatian Ada kehati-hatian Dan juga Ada pengawasan yang Benar pada saat Ya, itu tadi Karena kita Bagus Dalam semua Dokumen Ya Apapun kita punya Dokumen punya Osofo punya Blackline punya Pedoman punya Lemahnya Di Implementasi Oke, baik Ini juga di Buat Begitu ini kan Untuk Usia dari 12 tahun Sampai 60 tahun saja Dan juga Bagi mereka yang memiliki Comorbid kan juga Dilarang untuk ada Iya, betul Nah, berarti itu juga Bisa dinilai sebagai Salah satu upaya yang Untuk mengantisipasi Risiko yang ada ya dok ya Iya, saya setuju itu Jadi orang tua Nggak boleh Orang sakit jantung Nggak boleh Orang sakit diabetes Nggak boleh Tapi Kalau Orang tidak jujur Bagaimana Saking pengen Nontonnya nih Walaupun sebenarnya Ada diabetes Enggak, saya seket Oke Berarti itu harus Setuju Rambu-rambu itu Dijalankan Iya Oke Dok Salah satu konsep Yang juga diterapkan Atau disarankan Untuk dilakukan Kan setelah Dinyatakan oleh WHO Bahwa COVID-19 ini kan Airborne disease Begitu ya dok Ada Sejumlah paka Dari Pandemic Talks Ini yang menyatakan bahwa Sebaiknya diterapkan Konsep PDJ Yang ventilasi Durasi dan jarak Iya Nah Kalau bicara soal Konsep PDJ ini Di dalam ruangan tertutup Seperti bioskop Kan film itu rata-rata Kita ambil rata-rata ya dok ya Sekitar 90 sampai 120 menit Nah dok Nah Dua jam lah Dua jam lah ya dok ya 90 Satu setengah jam Sampai Dua jam Durasi Durasi udah lewat 15 menit Ya Oke Nah Gimana nih dok Biar aman Kalaupun emang-emang harus nih Nanti Ingin gitu Para penonton ini Untuk nonton di bioskop Tapi gimana caranya Biar tetap aman Kalau ngomongin soal durasi Apakah artinya Tiap 15 menit Harus keluar dulu Cari udara No 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 Enggak Enggak Jadi kita Enggak bisa Mengintervensi durasi Di sini ya Kecuali datang ke bioskop Nonton iklan ya Mami Enggak bisa Durasi enggak kita Enggak bisa Intervensi Tapi jarak bisa kan Jarak bisa kan Ventilasi Ventilasi juga bisa Nah untuk mengatasi durasi Saya kira Itu tadi pakai Masker Kalau perlu Karena kita khawatir Ada airborne Ya pakai Face shift Ya begitu Dan jangan Bawa makanan Enggak boleh Makan di bioskop Oke Karena lagi-lagi Ketika ada makanan Dan tidak hanya Nonton saja gitu dok Tapi kan Sambil makan Itu kan pasti Mau gak mau Harus lepas masker ya dok ya Iya Kalau mau ngobrol Barangkali masih oke Asalkan Masker tetap dipakai Oke Dok Kalau kita nonton filmnya Yang drama Misalnya Atau film Yang Ya kalau film drama Saya nangis loh Kalau nontonnya Drama Kalau itu Kalau drama Misalnya gitu kan Atau Film romance Itu kan pasti Cenderung kita Tidak akan Membuka mulut gitu Mungkin ya Tapi gimana Kalau nonton film horror Sama nonton film Comedy dok Itu kan cenderung Kita akan membuka mulut dok Iya betul Tapi kan pakai masker Tetap Pakai masker Ya iso film Pakai masker Pakai face shield Oke baik Jadi Dan jarang jauh Gak bisa Kalau Nonton horror Mesti pegang pasangan Gak bisa Harus jauh ya Jadi tetap harus Diterapkan jaga jarak Kayak itu tadi ya Iya betul Dokter untuk Menutup perbincangan kita Siang hari ini Mungkin terakhir dokter Boleh dinyatakan Kalau kita bicara aman Tidaknya ke bioskop Tadi dokter sudah menyatakan Silahkan masing-masing Untuk simpulkan sendiri Karena Yang pasti yang ditakutkan Adalah ketika ada potensi keramaian Tidak menerapkan Jaga jarak Dan tidak benar-benar Pakai masker Itu yang Berisiko tinggi gitu Untuk Penyebaran dari Covid-19 Nah Tapi ketika memang nanti Bioskop sudah dibuka Tadi rencananya Pak Gumilar menyatakan Sekitar akhir Agustus Inilah Kalau memang semuanya Perjalanan dengan lancar Nanti akan mulai dibuka Di bioskop DKI Jakarta Bagi mereka Yang kemudian Ingin Begitu Untuk Menikmati film Di bioskop Boleh disampaikan lagi dok Apa saja yang harus Mereka lakukan Untuk memastikan bahwa Keadaannya bisa terus sehat Gitu Paru-parunya bisa aman Gitu Silahkan dok Iya Yang penting tadi ya Bahwa tidak ada interaksi Yang dekat Yang Kurang dari satu meter Kemudian memakai masker Kalau perlu pakai face shield Jangan makan di bioskop Beli Ticketnya online Sehingga Tidak ada interaksi Dan pada saat Masuk itu titik Ya kemudian juga Tentu saja Itu hanya dari Terlaku Sesungguhnya ada lagi Dari sisi imunitas Jadi imunitas ini adalah Hal yang penting Bagi kita Imunitas itu ya dengan Makan yang beratur Bergizi Istirahat yang cukup Jangan bergadang Jangan merokok Olahraga Rumin Kalau perlu Minum suplemen Begitu ya Oke Baik Jadi Harus dijaga Hal tersebut Agar kondisi Imunitasnya Juga tetap Baik gitu dok Tapi kalau Terakhir nih dok Kalau bicara dengan Kondisi Seperti itu Kalaupun nanti diterapkan nih 50% Kapasitas Kemudian ada Jaga jarak 1-2 meter Hanya menghadap Ke arah yang sama Benar-benar semua orang Disiplin Menggunakan masker Dan yang lain Amankah dok Untuk kemudian Berada di bioskop Amankah kondisi tersebut Untuk paru-paru kita Tergantung Itu untuk kita Kita gak bisa Kontrol orang lain Kalau kita Melaksanakan Protokol kesehatan Kalau orang lain Tidak bagaimana Oke Berarti artinya Peran dari Pengelola dan pengelola Jadi Intinya adalah Semua disiplin Dan ada pengawasan Kalau semua disiplin Ada pengawasan Ada pengaturan Yang memungkinkan Penularan ini Terprevent Tercegak Itu silahkan Oke baik Siap Terima kasih banyak Dokter Erlina Sudah bergabung Bersama kami Pada siang hari ini Jangan bosan-bosan ya dok ya Sama-sama Makasih ya Bagaimana menjaga Kesehatan paru Pastinya Dan Lagi-lagi ya dok ya Aman tidaknya Kembali lagi Kepada kita Masing-masing Bisa konsisten Tidak menjalankan Protokol kesehatannya Dan harus Benar-benar Diimplementasikan ya Semua aturan-aturan Yang ada itu Terima kasih banyak dokter Sama-sama 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya tadi perbincangan kita Dengan yang pertama Ada Bapak Bumilar Yang melupakan PLT Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Dan juga Dr. Erlina Burhan Tadi dinyatakan Beberapa poin-poinnya Yang pasti penerapan Jaga jarak Kemudian juga Pembelian dikasih Secara online Dan sejumlah Protokol kesehatan lain Akan diterapkan Jika memang nanti Bioskop dibuka Tadi saya coba Tanya Kapan kira-kira Kemudian akan dibuka Ada yang dinyatakan Sedang dilakukan persiapan Sore hari ini Juga pukul 3 sore Akan dilakukan peninjauan Simulasinya Seperti apa Dan kalau semuanya Berjalan dengan Sesuai rencana Rencananya Akan mulai dibuka Di akhir Agustus ini Sekarang tanggal 27 Agustus Itu artinya Hanya beberapa hari lagi nih Kita lihat nanti Seperti apa Pelaksanaannya Dan implementasinya Tapi ingat Poin-poin yang tadi Dinyatakan oleh Dr. Erlina Burhan Yang menyatakan bahwa Memang benar Jika semua Protokol kesehatan Dijalankan Itu akan bisa Meminimalisasi Risiko yang ada Tapi wajib Bagi kita Untuk benar-benar Menjalankannya Benar-benar Menimplementasikan Yang ada Tapi kalau boleh Saya menambahkan Menjalankan Protokol kesehatan Tidak hanya ya Di dalam bioskop saja Tapi harus juga dilakukan Di setiap kegiatan Di hidup kita Karena kan Gimanapun juga Virusnya masih ada Gitu kan Dan mau tidak mau Kita harus bisa Menjalankan terus Protokol kesehatan itu Agar bisa menjaga Diri kita Dan juga Keluarga kita Terus pakai masker Jangan bosan-bosan Pakai masker Terus terapkan Jaga jarak Hindari kerumunan Dan pastikan selalu Anda dalam kondisi yang sehat Terima kasih banyak Sudah berbincang bersama kami Di CNN Indonesia Chatroom Semoga informasinya Bisa bermanfaat Dan kalau misalnya Nanti mau nonton ulang Bisa nonton Karena nanti akan Saya taruh di feednya At CNN Indonesia TV Jangan lupa untuk Nonton terus Chatroom Karena kami akan membahas Banyak topik Di setiap hari Rabu Dan Kamis Pada pukul 2 siang Terima kasih banyak semua